Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh First of all, blessing to our God, Allah Almighty, the creator of the universe who has given us mercies and blessings. Hello guys, welcome to weekend TikTok series. Today 7 Ogos 2022 We will teach you make a simple app using Android Studio. Oke teman-teman selamat bergabung di acara Weekend TikTok series. Di kesempatan kali ini kita akan belajar cara membuat aplikasi sederhana menggunakan Android Studio. But sebelum kita mulai acara Weekend TikTok series pagi ini, I'll introduce myself first. Saya Ahmad Hilmi Tamam, kelas 11 RPL SMK IDN Bording School Solo Dan Muhammad Yahdi Ilham Fahmi, kelas 11 RPL SMK IDN Solo as the speaker for today So, tanpa basa-basi, let's start our Weekend TikTok series today by reciting basmala together Bismillahirrahmanirrahim So, ayo kita panggil teman kita Muhammad Yahdi Ilham Fahmi to join the room Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello, my name is Muhammad Yahdi Ilham Fahmi And thank you for my friend Hilmi to let me in in this Weekend TikTok series So, hello, 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 my friend Hilmi, how's it today? I'm fine. So, how about you? I'm very, very fine today. I'm actually in a spirit for today's We can take a talk series because today, I am the speaker for today's, yeah, Weekend English Weekend TikTok series So, you will share to us how to make a simple app using Android Studio, right? Of course So, what kind of app you will teach us? So, that this app will be is kind of like a recipe app Yeah, so there will be a bunch of recipes and when you click the recipes, it will show the details of the application Wow, I think that you have to give the material quickly because perhaps some of the viewers are waiting for this section So, tanpa basa-basi, ayo kita mulai webinar Okay, there's some problem So, yeah, thank you for my friend Hilmi to let me in this in for today's Weekend TikTok series So, let me introduce myself again So, my name is Muhammad Yadin Al-Fahmi I'm a vocational high school student in Iden Bodin School Solo And I am and I'm majoring in software engineering And yeah, so in this today, Weekend TikTok series We are going to make a simple app using Android Studio So, for those who want to know what will the application looks like, here we go Okay So, this is the This is my emulator And this is the app Boom Nah, as you can see there are three recipes here There are ikan teri goreng tepung And tumis kubis And sayur lembok Jadi, kita klik ini Kita klik Set-set-setnya Sini sudah dijelaskan bahan-bahannya And how to make it 250 gram ikan teri segar 150 gram tepung instan Dan ada juga cara buatnya disini Oke, jadi itu adalah aplikasi yang akan kita buat Untuk di Weekend TikTok series kali ini Oke Tambah bahasa pasti, ayo kita mulai Tapi untuk pertama-pertamanya Untuk pertama-pertamanya Untuk Untuk pertama-pertamanya Kita akan menginstall dulu Android Studio Jadi, untuk itu kita akan membuka Membuka browser kita Jadi, saya share dulu screennya Oke, untuk mendownload Android Studio Kita akan mengakses sebuah website yang bernama developer.android.com So, the link for the website Will be in the comment So, we're going to go to this website Enter It will take a while Okay, we're in Mengakses website ini Jadi, disini kita hanya untuk Tindak hanya mengakses website ini Untuk mendownload Android Studio Jadi, pertama-tama Jika kita scroll di bawah sini Ada tulisan Download Android Studio So, we're going to click it Ah, here we go So, this is the screen The page for the download You can click this button To download the program Then, you can read this Terms and condition You can probably skip it But, I suggest you to read it And, when you read When you finish reading it You can click this I have read and agree with the above Terms and condition And, click this But, because I already have My Android Studio installed I will I'm going to skip the part Where I download the program So, I'm going to share To share the Android Studio Where is it? Ah, found it Okay, this is the screen for the Android Studio As you can see This is the Ini adalah tampilan dari program Android Studio Jadi, di sini kita bisa membuat sebuah project Di mana kita dapat mengatur aplikasi kita nantinya Okay Tama-tama, kita akan membuat sebuah project baru Klik tombol new project ini Ah, di sini Android Studio telah menyediakan banyak sekali template Yang bisa digunakan Untuk memulai aplikasi kalian Di sini ada basic activity Bottom navigation activity First screen activity And empty activity Dan juga ada Google Play activity Di mana kalian bisa belajar cara menggunakan Google Mendapatkan Google Play di dalam Di dalam Di dalam Di dalam Di dalam aplikasi kalian Tapi di sini kita akan menggunakan yang namanya Empty activity Oke, kita akan klik begini Dan next Nah, di sini kita dapat mengatur nama dari aplikasinya Nah, di nama dari aplikasinya ini Kita akan We are going to name it Receive Recipes App Okay Great Now, we are going to set the package name So, the package name is like Your inner Your inner application name In here, my package name will be Com.yahdi.recipe App You can change it with like Rafi Or Kill me And others And your own Or your own name But here, I will use my own name I'm going to use Make space here And then you can Set the save location for your For your project But for now, I'm going to use this As a default And then You can change the Programming language that will be used But for now, I'm going to use Kotlin But Before that Before I start Making the application I'm going to make A disclaimer So Jadi di sini Saya tidak akan Menjelaskan Saya penuh Tentang apa itu Bahasa pemrograman Kotlin Tapi kita Langsung membuat Aplikasinya Jadi Saya sangat saranin Untuk Mempelajari dulu Bahasa pemrograman Kotlin Sebelum Memulai Memulai membuat Seperti aplikasi Tapi Jika kalian mengetahui Java Ya itu bisa juga Tapi Karena Bahasa pemrograman Kotlin ini Sangat-sangat Bisa dibilang Mempermudah Developer Untuk membuat Sebuah aplikasi Apalagi di Aplikasi Android Maka saya saranin Untuk mengetahui dulu Apa itu Kotlin Oke We're going to Let's finish And then The project Will be Built Let me The screen Didn't show up Nah Now It shows up Oke We're currently Building The application Project Jadi Disini Kita lagi Membuat Aplikasinya Membuat Projectnya Ini agak Agak Butuh Waktu yang lama Tapi Biasanya Jika sudah Membuat Project sebelumnya Maka Seperti ini Tidak Terlalu Butuh Waktu yang lama Jadi Tenang saja Nah Sebelum itu Yang pertama kali Yang kita lihat ini adalah Dua file Yang bernama Activity Main 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 Activity Jadi Dua Two of these File Are connected With each other So Ini Adalah Yang dinamakan Activity Jadi Activity Saya akan jelaskan Activity Is something Like A page Or a screen In your application Jadi Akan ada Tampilan utama Dari aplikasinya Dan itu Namanya Sebuah Activity Biasanya Orang Menamakan Activity Yang pertama kali Muncul Itu adalah Activity Main Itu ada lagi Seperti Activity Detail Yang akan menunjukkan Halaman detail Bagaimana Bagaimana Apa ya Ya detail Dari sebuah Banda Dan Banyak lagi Itulah Kegunaan dari Activity Nah disini Nah disini ada dua file File ini Adalah File yang Kita gunakan Untuk Mengatur Mengatur Tampilan dari Layarnya Layar dari Activity Main Jadi disini Jika Kita Dari Code Slit Gimana Ada tampilan Coding 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 Dan tampilan Dari Gambaran Dari Ya Gambaran dari Layangnya Disini Zoom Kan ada tulisan Hello Word Nah disini Jika kita Ke line 12 Ada sebuah Property Namanya ini Yang bernama Hello Word Jadi Garanti Berarti Saya Suka Coding Maka The text Will be Change So Ya This is This is where You can Make the Design for The Application So The The File The Project Already Finish Building And as You can See There Are Two Folder There Are App Folder And Gradle Script Folder Okay We are Going To Open The Gradle Script Folder First And Then Go To This File Build Gradle Module Receipt Dash App We are Going to Open It Over Here Is The Is The File Where We can Manage Our Project Jadi Kita Bisa Mengatur Project Kita Jadi Kita Bisa Menambahkan Suatu Fitur Yang Kedalam Project Kita Yang Dapat Kita Gunakan Untuk Membantu Kita Dalam Membuat Aplikasi Atau Membuat Sebuah Program Secara Keseluruhan Jadi Di Disini Kita Kita Menambahkan Beberapa Hal Tiga Sebenarnya Tiga Hal Itu Pertama Adalah Pertalise View Binding Dan Glide Yang Dua Ini Adalah Hal-hal Yang Berbeda Jadi Caranya Adalah Kita Kita Menambahkan Pertalise Caranya Adalah ID Kotlin Slice Ada Titik Dua Kita Pakai Titik Dua Kotlin Kita Tuliskan Dalam Titik Dua Kotlin Dash Slice Oke Kita Sudah Mendapatkan Slice Sekarang Kita Kita Mendapatkan View Binding Kita 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 Kelawar Koordin Option Enter Disini Kita 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 Kasihkan Kurung Kelawan Tulis View Binding Ada Disini Kita Tap Maka Program Otomatis Auto Complete Apa Yang Kita Ingin Tuliskan Disini View Binding Sudah Ditulis Silahkan Menuliskan True Agar View Binding Dapat Digunakan Nah That We're Going To Use Something Called Blight So Blight Is Is A Dependency Where You Where It Will Help Us To Get A Photo From Internet And Put It On Our Application So That Is Glad Like So I'm Going To Show You How To Install Install Because You Need To Go To Website So First Thing First Going To Search Search In The My Ah Okay This Is My Browser Browser Back Again Okay So Kita Akan Pergi Sebuah Sebuah GitHub Yang Bernama Glide Jadi Glide Itu Merupakan Sebuah Dependency Yang Open Source Yang Kita Akses Di GitHub Jadi Kita Akan Pergi Ke GitHub Dot Com Flash Bum Text Flash Glide Okay The Link Will Be In The Comment Below Okay We Are Here In The GitHub Page So Jika Kita Ngescore Ke bawah Sini Kita Akan Melihat Sebuah Bagian Untuk Download Dan Disini Kita Akan Meng-copy Suatu Text Yang Di Dalam Dependency Sini Kita Meng-copy Ini Dari Implementation Kesini Kita Copy Itu Kita Kira 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 Dengan Sini Dependency Sini Kita Kira Kira Sudah Menambahkan Yang Namanya Gleit Tapi Ya Oke Saya Kira Jelaskan Dua Hal Ini Lagi Jadi Code 4 Slice Jadi Kita Akan Membuat Sebuah Data 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 Merupakan Data Resep Dan Data Itu Agar dapat kita kirimkan dari layar satu ke layar lainnya, kita menggunakan yang namanya part slice. Itu ada yang namanya vbinding. Jadi vbinding ini adalah sebuah fitur di dalam Android Studio yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan desain-desain kita yang dalam contohnya diaktifin main ini ke codingan kita di main activity. Saya lupa jelaskan bahwa ini adalah file untuk membuat logika codingan dari layar main activity-nya yang di sini merupakan main activity. Oke, habis itu kita akan mencet tombol ini, sync now, klik. Ini akan meng-sinkronus, membuat perubahan. Jika kita sudah membuat perubahan di dalam settingan project-nya, maka kita perlu meng-sync now. Oke, kita akan tutup file-nya. Oke, ada folder kedua yaitu folder pertama ini, yaitu app. Jadi di sini adalah folder where we can, where the applications are made. Jadi ini folder khusus untuk aplikasinya, yang berkaitan dengan aplikasinya. Dan di dalam folder app ini ada tiga folder. Pertama itu manifest, dan kedua itu java, dan ketiga itu adalah res. Manifest ini adalah sebuah folder yang berisi Android manifest. Wait, oh. Wait a minute. Ah, I'm sorry. Did I miss something? So, sorry for that. So, to InstaGlide, we're going to paste the thing that we have copied to these dependencies, and then paste it over here. And then there will be a button called sync now, and then it will make your project will be updated. Something like that. Oke. Maaf atas kesalahannya tadi. Oke, jadi kita lanjutkan. Di sini ada folder yang pertama, yaitu folder yang nama app. Jadi di dalam folder app ini, semua kodingan, semua hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi kita berada di folder ini. Sedangkan GetRetorscript ini rupakan folder yang akan mengatur apa yang nanti yang seperti apa nanti projek kita betulnya. Jadi kita bisa menambahkan sebuah fitur-fitur yang bisa mempunyai membatalkan kita dalam membuat sebuah program di dalam projek kita. Oke. Nah, di sini ada folder yang bernama tiga folder. Sama adalah manifest. Jadi manifest ini adalah sebuah folder yang menyimpan sebuah file bernama androidmanifest.xml yang berisi sebuah settingan-settingan dalam aplikasi kita. Di sini ada, di sini kita bisa mengatur semacam setelahnya, layar apa yang akan muncul, service apa yang akan bekerja, dan yang lain-lain. Dan juga kita dapat membuat sebuah user permission. Jadi aplikasi kita itu harus membutuhkan sebuah izin dari HP kita untuk menggunakan suatu fitur yang mungkin agak berbahaya jika tidak menggunakan izin. Nah, di sini kita akan membuat sebuah izin untuk menggunakan, untuk mengakses internet. Jadi caranya adalah kita akan menambahkan di bawah sini. Jadi di file xml ini cara kita membuat sebuah sesuatu meng-coding adalah kita mendapatkan sebuah tag. Cara membuatnya itu adalah kita pencet tanda lebih kurang dari, kurang dari, ini, tanda ini. Jadi di sini ada, sudah disediakan yang namanya uses permission. Kita tap saja. Maka secara otomatis programnya akan meng-auto complete apa yang kita inginkan. Nah, di sini kita melihat ada yang namanya android.permission.internet. Kita tap saja. Dan kita, ya, sudah selesai. Mungkin itu agak, mungkin ada yang berbahaya yang berbeda. Jadi kita akan tulis uses permission. Despermission. Tap. Nah, nanti kita akan tulis yang namanya internet. Jadi, kita akan menutupnya dengan yang namanya backslash. Jadi ini, backslash ini. Kalian tinggal klik saja. dan otomatis kita telah membuat sesuatu yang namanya tag. Dan tag ini, ini merupakan tag-nya dan ini merupakan property-nya. Ini akan sangat penting lagi di dalam file-file yang berkaitan dengan XML nantinya. Oke. Di sini kita sudah membuat yang namanya permission. Jadi kita dapat, jadi aplikasi kita dapat mengakses internet dari dari aplik kita. Kita tinggal apa saja itu. Nah, setelah itu kita akan menjelaskan yang namanya Java. Jadi di folder Java ini ada tiga folder. Ini adalah folder yang sangat penting. Yang paling atas. Nah, di folder ini ini merupakan package dari aplikasi, dari proyek kita. yang isinya nanti adalah berbagai macam codingan-codingan logika dalam aplikasi kita. Yang di sini adalah ada class main activity. Dan nanti kita akan isi dengan codingan-codingan berkaitan dengan layar dari layar utama aplikasi kita. Oke. Kita akan langsung saja. Sini ada folder Vest yang nantinya akan yang nantinya menyimpan data-data yang berkaitan dengan tampilan aplikasi. Jadi data-data seperti tulisan, data-data yang tidak berkaitan dengan logika, jadi kita dapat menyimpan sebuah data warna di values ini, di folder values. Di sini ada file colors.xml dan nantinya itu kita dapat menyimpan kita dapat menyimpan warna-warna dan bisa kita gunakan dengan cara memanggilnya nanti. Seperti itu. Di sini ada color black yang warnanya adalah warna hitam. Kita klik ini. Warnanya hitam. Ini adalah purple dan seterusnya. Oke. Habis itu ya this is drawable. Ini adalah folder drawable jadi semua gambar semua bentuk-bentuk yang satu bentuk itu berada di satu folder yang bernama drawable. Jadi seperti bentuk dari sebuah tombol gambar icon atau file-file SVG ya seperti itu. pada di dalam folder driver ini. Ini adalah layout. Ini adalah folder yang menyimpan bentuk-bentuk dari halaman-halaman aplikasi kita dan juga beberapa objek-objek nantinya. Seperti contohnya di aplikasi kita disitu ada sebuah kartu yang nantinya itu menampilkan gambar tulisan dan tulisan. Ada gambar makanan and there are the name of the food. ok so ya there's these two I'm not really sure what are the first of these two but as I know the one this is for like to make like the icon for your application and yeah so I have talked too much but let us go to the process of making our application so we are going to this file first inside this there are text view so text view is a view that will show text so I'm going to explain every component every every UI component in our application will be named as view and all of them are text view that will show our text but I'm not going to use this and also this this so we are going to write something called linear layout so this is linear layout so linear layout is one of the layout that jadi layout itu merupakan sebuah view yang akan mengatur posisi-posisi dari view-view yang berada di dalamnya jadi view itu akan memiliki view lagi di dalamnya nah layout ini bekerja sebagai pengatur posisinya nantinya jadi kita dapat mengatur posisinya jika ada gambar di sini kita dapat mengatur nanti akan ada text di sini dan text lagi di bawah sini ya so ya we have made linear layout and then we are going to make something called recycle view so in our application before there are the items are there are three items that show up and the shape are the same there are the image and the title below jadi itu kita menggunakan yang namanya recycle view jadi recycle view ini membuatkan view yang akan memunculkan item secara berulang-ulang secara ya sebanyak-banyak yang kita mau jadi recycle view ini membuatkan view yang akan sangat membantu kita dalam memunculkan sebuah list item sebuah dilatan item jadi kita akan dan itu seperti biasa yang tadi saya sudah contohkan tadi kita akan pakai klik kurang dari tulis recycle view disini kita akan klik aja disini kita membutuhkan property layout white kita akan tulis match parent dan juga layout height match parent ini adalah ukuran dari recycle view nya sekarang kita akan menambahkan property di dalam sini yang bernama id jadi kita tulis id itu di bagian atas tab tab lagi nah id ini merupakan cara kita memanggi cara kita menyetel sebuah view jadi sebuah view itu akan ditaruhkan sebuah id dan id itu dapat kita gunakan untuk dipanggil dalam codingan kita jadi kita bisa mengetahui what kind of view that will that will that we will be coding in the in the yeah in the application so jadi kita akan menambahkan recycle view ini dengan dengan id v dash underscore receive because it will show the recipes of yeah it will show the couple of items of recipes and then we are going to add one more thing called layout manager and this is this is how the recycle view will display our item so we want to show our items berjelatan dari atas kebawah jadi caranya kita membuatnya itu seperti lurus jadi kita akan menggunakan yang namanya linear layout manager gitu sebenarnya itu tidak akan dibayar sini tidak akan berubah banyak tapi itu akan sangat membantu nantinya saat kita membuat codingannya oke so kita akan keluar itu sudah selesai nah sekarang kita akan membuat sebuah membuat cara agar kita dapat menampilkan data-data yang data-data yang kita inginkan data-data resep-resep dan menampilkannya ke dalam recycle view yang akan mengolah dan menampilkan item-item yang item-item yang dari data-data yang tidak kita sudah atur nantinya oke jadi recycle view untuk menampilkan item-item banyak itu kita memerlukan yang namanya adapter tapi sebelum itu kita akan membuat sebuah data-data class yang akan menyimpan data-data resep-nya nah klik klik ini klik new common class slash file nah silakan geser ke sini kita akan pilih yang namanya data class dan ini kita akan namakan resep-resep data because it will put the our our resep our resep-resep inside data kita akan membuat datanya pertama data title-nya data tulisannya data nama dari makalannya yaitu data untuk gambarnya kita akan menggunakan url karena ya karena kita akan mengambil gambarnya dari internet itu kita akan buat untuk data yang akan menyimpan bahannya pasting dan juga sebuah data yang akan menyimpan karanya cara membuatnya oke yang saya yang saya tunjukkan sebelumnya itu ada di dalam detailnya akan ada gambarnya nama makanannya bahan-bahannya and the tutorial on how to make the food jadi ini adalah urutannya nanti data-data yang akan kita simpan yang akan kita simpan ke dalam halaman detail activity-nya nanti oke so I already mention detail activity jadi kita akan membuat sebuah activity baru yang akan menjadi sebuah wadah bentuk dari apa ya detail dari makanannya detail dari resepnya jadi itu akan ada akan ada gambarnya tulisan tulisan nama makanannya bahan-bahannya dan cara buatnya oke kita akan klik kiri new jadi kita karena kita tidak pakai ini kita akan turun ke bawah dan kita akan ke bagian activity kita akan pilih empty activity dan itu adalah cara untuk membuat sebuah activity baru oke kita akan menambahkan activity ini sebagai detail activity wah tidak menit ada sesuatu 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 kita akan digerame kita nampak baik sesuatu 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 Good saya akan menangkap file ini oke new activity empty activity and then by detail activity finish hmm so there's a change okay okay everything uh goes back to normal i'm sorry for that so yeah we have made an activity that will be that we will be using later but for now we are going to design the activity first because yeah why not so so we are going to change this from constantly out to linear layout first we are going to make the application shows shows the how is how you can say it the item the view linear I will go from above to below hey untuk membuat jadi sebelum itu ini lewat ini secara secara default membuat item-itemnya dari pada dari kiri ke kanan bahkan kita membutuhkan agar view-view yang ada di kiri layout ini akan berada dari atas ke bawah jadi caranya adalah kita kita mengganti oleh orientasi nya dari dari kira-kira tulis yang alami property orientation tetap kita akan tulis vert vertikal dia akan secara vertikal bukan horizontal oke di dalam dikasih ini let's look ah so inside this uh inside this layout we are going to add image and then some text so let us start coding so we are going to make an image view the zeis will be a match pattern so it will match the size of the veron and then it will we will site set the height for the image to 200 and 250 i guess if i remember correctly and then after that we are going to add id so we can call the view inside our coding file we are going to name it iv we are going to name it iv we are going to name it iv that's the time for image view and then view because it was it will preview the the foot uh yes sir oh yeah we are going to uh add a property called scale type so i will so you will uh make uh so the image that will be shown uh the how the how can i say this so we are going to add a new new thing called tools dot slh so this property and then call to add tools sample avatar ah so as you can see here the image looks like this but when we set the scale type to center pop the image looks like this so test that after that yeah so we're going to explain this so this is how you call uh uh a data from uh from the resource file so starting from add and then for example color black and then it will source black but for now we are going to you use this to sample avatars so yeah the uh don't worry the the image will not be shown in the application when we make when we make and we finish this and finish calling this uh file so so uh we are going to make a texture and then we are we're going to make the the white uh to to be 20 250 dp and then we are going to make the height with the white content and then because this is the the title we are going to solve the type wait wait a minute first one oh no yes i'm right so we are going to add the id for this it's called tv for that stand for text view and then a white title because it will be our full title so after that we are going to put a margin so margin is like something like membuat sebuah sebuah jarak antara view jadi margin itu silakan di bagian topnya jadi akan membuat jarak di bagian atasnya sebesar 10 dp but before that we are going to add the text then like try something ah so the text is uh so so small so for that i'm going to make it bigger by using text size and the size will be uh let's say 28 sp so before that i'm going to explain this so dp and is sp is uh is how you uh set a number in the how you size set the size of uh view yeah dp and is sp so dp you need you'll be using that when you are going to make a size of a few designs this only designs but for sp you you are going you're going to need this for text size okay as of after that you're going to to make we're going to add margin start so jadi kita membuat jarak di bagian start jadi start itu merupakan di bagian kiri ini nah disitu ada akan ada yang namanya n yang membaca di bagian kanan ini jadi kita akan membuat 10dp kurang 16dp jadi dia jaraknya itu merupakan sebesar 16dp so the text looks blurry so we are going to set the text file to black i will be full black so that uh after that we don't need this text file text because katanya nanti kirakan nanti data kita dari tulisan bakalannya akan kita setel nantinya jadi kita nggak perlu menge-setelnya sekarang kita akan mengaturnya nanti di dalam kodingan kita akan tambahkan lagi text view untuk sekarang kita akan kasih web content web content kita nggak perlu ID karena ini akan menjadi semacam semacam tulisan kami dan nanti dia aplikasinya itu akan ada tulisan cara eh bahan itu tulisannya lagi itu ada cara-caranya itu bawahnya agar ada buat cara buatnya tuh akan ya setitulah karena ini ada kita akan kita akan mengetiknya sekarang kita akan mengetiknya nanti kita akan bagian bahannya itu tulisannya kita akan kasih besar sedikit sebagian 24 sp itu warnanya karena dia terlalu buram kita akan kita akan kasihkan black black enten membuat margin top margin top biar dia bak di atas bagian atasnya itu margin start seperti yang di text ini akan sebesar 16 sdp Oke saya selesai tapi ini kita ingin membuatnya banyak kaya lebih tebal ini kita akan menggunakan text style text ini kita akan bisa mengatur apakah text itu bold atau italic kita akan jadikan bold ini juga kita akan tambahkan di bawah sini text style yang membukakan bold Oke so after tab di bawah bahan ini akan ada text lagi ada sini akan menunjukkan data-data bahan-bahan yang diperlukan oke jadi baik ini kita akan membuatnya jadi next parent media lebih lebar itu web content yaitu iya jadi dia akan semakin memanjang ke bawah karena kita akan mengaturnya nanti di codingan kita akan menambahkan id-nya tv.bahan ini akan menunjukkan bahannya oke oke we're going to add jarak 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 atas jarak bagian kiri dan jarak untuk bagian kanannya dengan margin n agar juga bisa dilihat akan ada jarak di bagian sininya lihat sip oke sekarang kita akan membuat ukurannya sebesar 18 supaya lebih besar supaya lebih jenis dan kita akan kasih warnanya black supaya ya saya akan nanti nggak akan terlalu buram sama kita akan copy saja disini copy dari sini sampai sini itu pas deh kita akan menambahkan id-nya oke 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 ini daripada bahan kita akan menyetelnya menjadi cara ini akan jadi bagian caranya cara-cara botnya kita akan copy bagian bahan ini copy lepas deh nanti kita tidak akan menulis ulang lagi jadi sesuatu ya hal yang ya silakan beberapa sih jadi kita akan menambahkan id-nya jadi tv cara jadi ini akan merupakan teks yang akan menampilkan data-data cara-cara membuat bahan cara-cara membuat makalannya ini adalah teks yang akan menampilkan data-tata untuk bahan-bahan yang diperlukan dan ini adalah teks-teks yang akan menjadi semacam penanda bahwa ini merupakan bagian bahan dan ini merupakan bagian cara wow itu sungguh lama ya ya seperti itulah membuat sebuah aplikasi dalam bagi yang belum tahu oke so ya itu kedua yang hal yang selanjutnya ya kita akan membuat tampilan untuk item-itemnya nantinya jadi item-itemnya itu akan jadi itu akan mengatur bentuk dari item-nya bentuk dari ya data yang akan muncul-muncul nanti di dalam resep view-nya nanti disitu akan ada yang namanya nanti akan ada gambar seperti ini tapi dibawahnya itu ada tulisan yang yang akan menunjukkan ya cara membuat makalannya eh bukan maksudnya itu nanti akan ada gambar dan dibawah gambar itu akan ada tulisan makalannya seperti itu yang saya telah yang telah kita lihat di aplikasinya jika saya anu saya akan menunjukkan lagi seperti apa aplikasinya saya akan stop screen sharingnya oke share screen lagi oke oke cancel that oke thank you very much jadi ini ini membuatkan tampilan aplikasinya ya saya sudah tunjukkan sebelumnya nah disini ada akan ada gambar gambar dari makanannya dan tulisannya dan ini adalah satu hal yang satu layout yang akan nanti diulang-ulang yang yang akan disesuaikan nanti isinya jadi disini ada item pertamanya itu membuatkan ikan teri goreng tepung dan item keduanya itu adalah tumis kubis dan item ketiganya adalah sayur lambok oke let's get jadi kita akan kembali ke codingannya nah oke jadi untuk membuat hal seperti itu kita membutuhkan lagi sebuah layout tapi kita nggak akan membuat sebuah activity tapi hanya layoutnya aja jadi ini merupakan hanya tampilannya aja dan tampilannya itu akan kita atau nantinya di dalam adapter recycle view nya oke kita akan caranya kita akan klik di pergi ke folder layout ini klik kiri new itu ke layout resource file nah kita akan menamakan layout ini dengan nama item recipe recipe ini akan akan menjadi sebuah item yang akan menampilkan resep-resep nya jadi kita akan hapus ini konser layout jadi sebenarnya konser layout itu adalah hal yang cukup penting tapi karena penjelasannya terlalu ya luas terlalu rumit maka saya akan skip untuk sekarang oke kita membutuhkan yang namanya card view saya akan klik card view disini kita klik aja ha ini card view ini merupakan sebuah view yang akan memperbagus nanti tampilan dari item-itemnya jadi jika kalian lihat tadi sebelumnya itemnya itu ada akan ada lengkungannya ya ini akan ada semacam bayangannya ya itu kita gunakan yang namanya card view oke kita akan atur dulu card view nya akhirnya kita akan menggunakan web content karena nanti kalau maka ya ukurannya akan sangat besar sangat panjang jadi kita akan menggunakan web content beradaptasi dengan isi dari card view yang nanti oke kita akan atur lagi dia akan membuat radius content ya jadi itu akan ada semacam ada lingkaran-lingkaran di sisi-sisinya jadi lebih mulus, tidak kotak-kotak kita menggunakan property calculate radius kita akan menyaturnya menjadi 10 dp itu apa lagi ya oh iya, elevation jadi elevation ini semacam kita membuat sebab bayangan untuk carving-nya kita akan buatnya sebagai kita akan sell jadi 5 dp jadi elevation itu sebab jauhnya part itu dari tanah dari aktivitinya dan ketika dilihat ketika sebuah misalnya ini adalah ada mouse, saya angkat maka semakin saya angkat maka semakin kelihatan bayangannya, tapi kalau terlalu jauh maka akan terlalu terlalu kelihatan lah bayangannya jadi kita akan menggunakan penyaturnya sebanyak 5 dp oke habis itu kita ya, kita sudah selesai kita akan ke bawah sini jadi kita akan menambahkan sebuah layout yang akan membantu kita jadi kita akan menggunakan linear layout jadi cutview ini bukan bukan merupakan sebuah layout jadi isi-isinya itu kita dapat kita atur posisinya sekarang kita akan menggunakan linear layout dan tulis match parent to look campaign kita akan menyelesaikan ukurannya dengan parent-nya yaitu cutview kita akan membuat orientation-nya menjadi vertikal agar ya item-itemnya akan ya berurutan berurutan dari atas ke bawah jadi kita akan tutup sebenarnya kita butuh agar view-nya ini dapat menyimpan view lagi di dalamnya jadi kita menutupnya bukan dengan baris miring tapi dengan tanda lebih dari di situ kita akan menyisikan gambar dan text-nya jadi kita akan coding di mix view ukurannya akan sekarang itu ukuran untuk pandangnya itu tingginya itu akan sebanyak 200.tp kita akan memberikan id agar bisa dipanggil ya kita akan pakai iv preview itu kita akan mengatur scale time-nya menjadi center crop agar tampilan dari gambarnya akan menjadi seperti ini akan melebar tapi sayangnya itu akan memotong di bagian yang yang gak kena nantinya di sini dia kepotong tapi tapi bagusnya dia memenuhi ukuran dari mesh view oke kita akan kasih lagi text view kita akan membuatnya mesh parent untuk ukuran panjangnya sebarnya yang panjangnya itu kita akan kasih web content kita akan beri id tipe tv title yang akan menunjukkan bahwa ini adalah text untuk tulisannya setelah itu kita akan memberikan mengatur ukurannya seperti text size-nya kita akan atur sebagai 20s aja itu text colon-nya kita akan atur sebagai black supaya gak terleburan habis itu kita akan kasih bold dan menggunakan textile dis bold nah kita sini kita lihat jika kita kasih text maka dia akan terlalu mepet ke bagian kiri dan itu akan jadi akan kelihatan kurang bagus jadi kita akan membuat sebuah jarak diantaranya dan menggunakan padding jadi padding itu sama seti margin tetapi kita memberikan jarak di bagian dalamnya jadi isinya itu akan diberi jarak sedangkan margin itu akan memberi jarak di bagian luarnya maka ini akan diberikan diberikan jarak kita akan karena kita ingin memberi jarak di bagian di bagian arah di terang di segera arahnya di atas di arah di kiri di kasih arah di kasih jarak kanan di kasih jarak dan bawah di kasih jarak kita akan menggunakan padding saja kita tidak akan tentuin arahnya kemana kita kasih 10 dp oh ya lupa kita akan juga memberi jarak untuk logasinya dengan kita margin, lihat margin kurang kita menggunakan nombor stif cukup ini kalian lihat disini ini adalah curve view jadi kalian bisa lihat ada lengkungan disini ada sedikit bayangan itulah kegunaan dari curve view oke kita telah setelah penuh menyetel bagian untuk desainnya itu cukup memakai waktu yang sangat lama i'm so sorry for that so after that we are going to make to set to code our application so we have two file and one file that will store our data for the next time oke so we are going to add something so we want the data that will be shown as a data dummy jadi data dummy itu semacam data yang sudah di setel dalam aplikasinya jadi ya untuk menambah datanya lagi kita harus ke aplikasinya ubah lagi datanya seperti itu itu agak menyusahkan kalian sebenarnya bisa menggunakan yang namanya get API mendapatkan get API jadi kalian mengambil data dari internet itu memasukkannya ke dalam aplikasi tapi itu agak ya terlalu panjang materinya jadi terus sekarang kita akan menggunakan yang namanya data dummy oke kita akan membuat sesuatu yang sebuah objek ya jadi ke coding class ke bawah ke objek nah ini agak isinya itu dapat diakses dengan mudah karena kita akan mengakses datanya dengan langsung saya langsung jadi kita akan menambahkan ini jadi sebagai receive data provider karena ini akan menjadi sebuah 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 cara kita dapat mengambil data-data yang kita sudah diisikan yang akan menjadi data-data resep kita jadi kita akan buat sebuah variable receive data list jadi itu adalah jadi ini yang berupakan sebuah release yang akan berisi receive data ini kita akan mengetik data-data apa saja yang akan kita tunjukkan dalam aplikasinya kita dapat mengisi receive data itu sini ada title-nya di title contohnya ini adalah nama makanannya makanannya adalah ikan goreng ini adalah gambarnya saya tidak tahu ini saja itu bahannya contohnya ikan gitu itu berubahnya adalah gari goreng oke tapi itu kita tidak akan menunjukkan nanti di aplikasi kita kita akan menunjukkan menampilkan data-data yang sudah saya sediakan di link nanti oke jadi saya saya telah menyediakan link drive dari receive data di dalam komen nah ini jadi di dalam link itu kita akan mengakses sebuah file text yang isinya merupakan data-data yang kita siap untuk tambahkan kita pastikan oh salah kita memberi namanya salah kita tinggal si s disini nama dari datanya itu salah sebenarnya itu receive tidak pakai s tapi ya kita tinggal ganti dia akan tambahkan s disini maka saya boom dan oke dan kita diperbaiki oke ini merupakan data-data yang kalian bisa yang akan muncul jadi saya mengambil data-data ini dari sebuah website yang namanya Brilio oke ya namanya bukannya tapi itu merupakan sebuah website website untuk mengakses resep-resep makanan oke ya jadi saya mendapatkannya dari website itu jadi ini adalah makanan-makanannya ikan teri ini adalah gambarnya kalian bisa cek nantinya ini adalah bahan-bahannya 250 gram ikan teri segar yaitu tepung instan itu caranya dan ini ada 3 data yang visual sediakan kalian bisa tambahkan lagi dengan cara kasih koma kip data kip kip data karenakan memberi title memberi image url mengisi bahannya mengisi dari caranya ini titelnya ini gambarnya ini bahannya dan ini caranya sekarang kita akan menampilkan 3 data di dalam aplikasi kita oke sekarang kita menyampir selesai kita tinggal menampilkan data-data yang telah kita buat ke dalam aplikasi kita dalam bentuk sebuah tampilan aplikasi tapi kita membutuhkan kita ingin kita harus mengatur dulu RecycleView yang telah kita buat ini nanti RecycleView itu akan menampilkan data-data yang telah kita sediakan dengan menggunakan yang namanya RecycleView .adapter jadi adapter ini RecycleView adapter ini kita dapat gunakan untuk menyertai nanti semacam data berapa banyak data yang akan dimunculkan data apa saja itu yaitu ya bentuk dari bentuk dari item yang akan muncul di dalam RecycleView nya yang akan diulang kali ditampilkan dan seterusnya itu itu baru tadi di dalam adapter di dalam RecycleView adapter jadi pertama-tama kita akan membuat membuat sebuah binding di activity agar kita dapat mengakses RecycleView yang baru di activity menu ini agar kita dapat baru membuat perubahan di dalam RecycleView ini oke pertama-tama kita akan membuat variable yang hybrid variable live unit yang private agar tidak dapat diakses oleh website dan live unit agar variable ini dapat di install nantinya jadi kita akan namakan ini sebagai binding yang akan melupakan sebuah data yang bernama activity main binding ini akan menjadi sebuah binding yang dimana kita dapat mengakses ini adalah sebuah function untuk mengatur tampilan dari activity-nya yang menuju ke add.layout.activity main tapi sekarang kita akan ganti ini binding.root jadi binding.root ini ini binding-nya itu merujuk ke dalam activity main ini dan root ini merujuk kepada linear layout ini yang merupakan bagian utama dari layout-nya layout.activity main yang merupakan linear layout dan di dalamnya itu adalah recycle view yang kita dapat memanggil recycle view itu kita lihat di bawah sini kita please binding itu kita dapat mengakses recycle view yang telah kita memberi id jadi recycle view yang kita memberi id itu namanya adalah lvresig kita bisa atur apa saja yang kita mau kita dapat mengakses membuat adapter-nya jadi kita untuk menyetel adapter dari recycle view ini kita dapat memanggil property yang bernama adapter yaitu menggantinya dengan adapter yang telah kita buat tapi untuk sekarang kita belum membuatnya belum itu kita ingin membuat agar binding-nya itu agar agar binding-nya itu dapat bekerja karena ini sebenarnya belum bisa bekerja dengan dengan baik maka caranya itu kita akan menyetel dulu binding-nya sebelum set control view ini sebelum binding-nya digunakan kita menyetel dulu binding sama dengan activity ini binding plot inflate inflate itu layout inflate oke jadi disini kita saya telah meng-inflate sebuah binding ke dalam variable binding dan binding itu merupakan binding ke layout activity name dan caranya kita meng-inflate-nya dan memasukkan sebuah parameter yang bernama layout inverter yang telah disediakan oleh activity-nya jadi layout inverter ini merupakan sebuah objek yang dapat kita gunakan untuk menampilkan sebuah view ya jadi inflate itu kayak memunculkan sebuah view di dalam sebuah layout atau ya ya sebuah layout jadi karena ini layout inverter ini belum sebenarnya harus dibuat dulu tapi karena activity mainnya terlaki karena class main activity-nya telah menyediakannya jadi kita langsung ada jadi activity mainnya itu telah menyediakan variable layout inverter yang dapat kita gunakan untuk men-inflate sebuah activity main binding oke lainnya dapat bekerja dengan baik tapi recycle view-nya tidak jadi untuk membuat recycle view-nya bekerja dia akan membuat sebuah recycle view adapter jadi kita ke sini klik kiri new kotlin class itu kita akan pilih class namanya akan dijadikan sebagai recipe adaptor ini dia akan merupakan recycle via adapter yang memunculkan resep-resep yang kita inginkan dan disini akan membuat sebuah parameter private file receipt yang akan menjadi sebuah variable sebuah parameter yang dapat kita klik dalam class ini yang merupakan sebuah release dari receipt data jadi data-datanya itu kita dapat akses nantinya oke dari situ kita akan membuat sesuatu yang namanya view holder jadi di cycle view ini cara bekerjanya adalah yang akan tampil di dalam cycle view itu item-item yang akan tampil it will show up only that jadi setiap item itu ada banyak ada banyak sekali item yang bisa dimunculkan dalam resi review nah karena dia terlalu banyak there will be a slowdown in your device jadi akan melambatkan aplikasi kalian karena terlalu berat nah jadi cara mereka mengakalinya adalah mereka akan hanya menampilkan apa yang terlihat jadi contohnya item A sampai Z sampai D itu terdapat item dari item A sampai item F contohnya tapi yang terlihat itu hanya sampai sampai D sampai dari A sampai D maka item A dan sampai D itu akan muncul sedangkan A dan F akan disembunyikan jadi itu akan membuat membuatnya lebih ringan seperti jadi kita akan membuat sebuah view holder ini adalah sebuah class yang nanti kita akan gunakan isinya akan menjadi sebuah file binding akan membanding ke item RSIB binding nantinya kita akan gunakan habis ini kita akan mengekstend class my view holder ini dengan recycle view dari cycle view dot view holder agar kita menjadikan class my view game ini sebagai sebuah view holder yang dapat kita gunakan untuk recycle view nya adapter dari recycle view nya nanti disini kita view holdernya membutuhkan sebuah view jadi kita akan gunakan yang namanya binding root karena yang kita akan tunjukkan adalah card view ini dan semua isinya seperti itu jadi dia telah membahas sebuah class my view holder yang merupakan yang view nya itu yang akan ditampilkan merupakan item nisip ini card view ini oh saya lupa ini dihapus saja text nya itu habis itu kita dapat menjad menjadikan menjadikan class ini sebagai sebuah adapter untuk recycle view caranya membuat extend plus ada recycle view adapter akan memasukkan sini membutuhkan sebuah generik yang tipe nya itu akan kita isi sebagai my view holder kita akan tutup dengan tanda kurung kita akan menjadikan class ini sebagai sebuah adapter yang dapat kita gunakan untuk adapter nya jadi kita bisa panggil receive recipe adapter parameter nya itu kita membutuhkan data-data yang akan kita munculkan jadi kita akan panggil receive data provider kita akan mengambil variable receive data list jadi semua jadi data-data yang ini akan digunakan sebagai data yang akan ditampilkan di dalam musical view tapi disini dia merah karena kita membutuhkan tiga function lagi tiga-tiga hal sebuah function kita klik ini lampu merah ini implement members itu kita pilih semuanya dari ini dan ini kita pilih oke oke jadi ini kita mempunyai tiga function jadi saya akan jelaskan the first one is oncreate view holder jadi disini adalah function dimana membutuhkan sebuah my progress yang menama my view holder jadi dia akan membutuhkan ini nah ini akan menjadi sebuah function yang akan memunculkan view holder apa sih yang akan dimunculkan nantinya nah seperti itu itu ada online view holder jadi view holdernya itu akan berisi sebuah binding nah binding ini dapat kita gunakan untuk memanggil property property atau view view yang pada di layout item zip ini seperti image dan title nya seperti itu dan jadi kita dapat menge-bind nge-bind data-data memasukkan data-data dari sini resip ini ke dalam item-itemnya seperti itu dan kedua dan ketiga ini adalah sebuah function yang berisi sebuah get item count jadi inilah function yang mengatur berapa banyak item yang akan ditunjukkan seperti itu nah jadi disini pertama kita akan share dulu berapa banyak item yang akan kita menunjukkan kita tidak perlu kurung ke awal ini kita hanya perlu sama dengan yaitu resips dot dice jadi jadi banyaknya itu akan sesuai dengan Bapak Bani isi dari release resip ini yang akan mengambil data-data dari sini jadi disini akan ada tiga data jadi yang dimunculkan akan menjadi tiga data juga disini juga akan ada onbind issue holder nanti nanti aja kita ke situ oke kita akan masukkan ke view holder dulu jadi disini membutuhkan my view holder jadi kita akan return my view holder disini butuh binding disini kita butuh binding yang merupakan item nesip binding jadi kita akan tulis item nesip binding dot invade disini kita membutuhkan layout invader tapi karena kita bukan berada di sebuah class activity kita tidak mempunyai layout invader jadi kita akan membuat sebuah layout invader kita sendiri kita akan membuat sebuah variable yang menyimpan layout invader kita akan memanggil sebuah class yang dapat kita gunakan untuk membuat layout invader kita sendiri itu layout invader jadi kita akan gunakan sebuah function dari classnya lupa form dan nantinya ini membutuhkan sebuah context oke context jadi apa itu context context adalah sebuah kunci yang dapat kalian gunakan untuk mengakses operasi-operasi yang berkaitan dengan aplikasi contohnya seperti mengganti sebuah text mengganti sebuah gambar mengganti membuat sebuah navigasi antara halaman satu ke halaman lainnya you can do that from one object called context and context are provided by the analyst system from by using view and activity so jadi kalian bisa mengakses context dapat mendapatkan context dari yang namanya view dan parent ini merupakan view group dan juga merupakan sebuah view jadi jika kita panggil parentnya itu kita panggil parameter property context maka kita telah mendapatkan context yang akan menjadi sebuah kunci kita untuk membuat sebuah layout inflator jadi layout inflator ini adalah fungsi sebuah hal yang sudah memasuki halaman aplikasinya jadi kita membutuhkan yang namanya context agar kita dapat mengakses pembuatan dari layout inflator ini oke jadi kita dapat memasukkan layout yang saya tanya ke dalam fungsi ini tapi kita membutuhkan dua hal kita parent dan false jadi kita karena ini merupakan sebuah layout yang balet di sebuah layout kita membutuhkan sebuah parent dan kita akan membuatnya agar tidak terlalu terlalu tidak akan disimpan tidak akan apa ya tidak akan ditempel di dalam parentnya jadi dia tidak akan permanent oke habis itu kita sudah selesai di bagian on create view holder sekarang kita akan ke online view holder jadi kita akan menyetel mengatur data-data yang akan ditampilkan di dalam itemnya di bagian sini jadi pertama kita akan membuat sebuah variable data yang akan menyimpan akan mereferensi sebuah data baru dari receive dan memanggil positionnya positionnya itu tergantung dari posisi itemnya jadi contohnya jika itemnya berada di bagian nomor 0 maka data di bagian nomor di posisi 0 akan dimunculkan di item posisi 0 itu jadi sekarang kita akan mengatur isi dari itemnya menggunakan holder akan panggil property binding dan kita akan menggunakan sebuah dua lambda yang nama apply jadi apply ini dapat kita gunakan untuk setiap hal dan kita dapat mereferensikan property atau fungsin-fungsinya dengan tanpa harus memanggil kayak contohnya bindingnya lagi kayak contohnya kita kita menggunakan holder binding dan memanggil root kita memanggil lagi yang maunya binding ke kita dapat menggunakan apply kita membutuhkan hal tersebut jadi kita hanya perlu manggil tv title dan boom langsung title ini kita akan setel sesuai dengan datanya jadi text itu kita ganti .text sama dengan data .title jadi tulisan makanan itu akan dimunculkan dalam itemnya sekarang kita akan menyetel gambar kita seringnya adalah gini atau gambar yang kita ingin masukkan merupakan sebuah URL dan URL ini merupakan link untuk sebuah website yang menyediakan gambar tersebut karena dia merupakan gambar online maka kita harus menggunakan internet untuk mengambil gambar tersebut itu akan membuat prosesnya yang menjadi semakin sulit maka dengan itu kita menggunakan yang namanya light jadi light adalah sebuah library yang dapat kita gunakan untuk membantu kita diri kita to get an image from online to our application so untuk membuat menjadi untuk memang mengambilnya silakan slide slide enter art enter ini kita dapat nah ini dia merah karena dia 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 belum terimport maka kita perlu yang namanya art enter to input oke sekarang sudah terimport sekarang kita bisa menggunakan light ini disini kita membutuhkan yang namanya width oke nah ini kita membutuhkan sebuah context dan context ini kita dapat akses melalui root context karena ini dia seperti yang saya jelaskan sebelumnya karena light ini merupakan sebuah fungsi yang dimana kita mengganti sebuah gambar maka itu berarti fungsinya itu sudah pada di bagian aplikasinya sudah pada di bagian dalam aplikasinya jadi operasi tersebut yang operasi tersebut merupakan operasi yang sudah semacam mengakses aplikasinya jadi kita menggunakan context untuk hal tersebut itu kita akan memanggil function load ini adalah data url gambar yang kita masukkan yang gini kita masukkan ke dalam image view review ini akan memanggil data yang namanya data.image url jadi gambar itu dapat kita load kita panggil yang namanya itu yang akan memasukkan gambarnya yang gambarnya telah diambil ke dalam live view ke dalam image view seperti itu oke kita hampir jadi sekarang kita dapat menggunakan adapter ini dan kita dapat menjalankan aplikasinya mari kita mulai stop itu aplikasinya dapat dilihat kita akan kita terus aplikasi ini dan kita akan jalankan aplikasi yang telah kita buat ini akan membuat membutuhkan proses yang agak lama sih jadi oh ya saya lupa jelaskan so how can I do this itu eh bukan ini di bagian sini nah jadi silpa jelaskan untuk menjalankan aplikasi kita kita perlu menekan tombol run lab ini contohnya ini kita akan pencet ini dan itu akan nge-build aplikasi kita karena saya sudah telah membuat aplikasinya dari awal maka prosesnya sudah ya cepat jadi dipercepat jadi aplikasi kita sudah dijalankan jika kita lihat aplikasinya lagi nah ini adalah aplikasi yang telah kita buat sebenarnya ya agak sama sih nah jadi ini ada ada taikan teri goreng tepung tumis kubis sali lambak dan selain itu yang masalahnya ini adalah kita tidak dapat mengkliknya karena kita belum membuat sebuah logika logika agar kita saat kita mengklik ini kita akan berpindah halaman jadi halaman pertama ke halaman detail nah itu nanti data-datanya itu dapat kita gunakan contohnya data ini ini merupakan data yang pertama data ke 0 maka data ini dapat kita kirim ke halaman detail yaitu kita ya akan akan muncul detail-detail dari makanan tersebut oke tapi sekarang kita sudah membuat membuat aplikasinya memunculkan data-data yang kita inginkan seperti ikan teri goreng tepung sinis kubis sali lombok dan sebagainya maka kita hanya perlu membuatnya agar dapat di klik dapat dapat berpindah halaman kita akan kembali ke Android Studio sekarang waktunya kita untuk membuat agar item-itemnya itu dapat di klik dia berpindah halaman dari activity main ke detail aktif jadi caranya adalah kita kembali ke adaptornya untuk membuat sebuah view di klik kita perlu memanggil yang namanya set on click listener dan kita memilih view apa yang akan kita gunakan untuk sebagai tempat untuk mengkliknya sini kita akan menggunakan yang namanya root yang menunjuk ke carviewnya jadi ketika satu carviewnya itu di klik maka kita dapat melakukan sesuatu itu kita akan panggil sebuah fungsi namanya set on click listener enter enter lagi disini bagian sini merupakan kode untuk kita guna yang dapat kita isi yang akan dijalankan ketika view kita atau item kita di klik contohnya kita dapat meng frame rn ketika ketika itemnya di klik ini ketika itemnya di klik akan menjalankan fungsi frame alert ini tapi kita tidak menginginkan itu kita menginginkan yang namanya pindah halaman dari satu activity ke activity lain itu juga kita ingin agar data-datanya itu dapat kita akses tapi kita dapat menyimpan sebuah data jadi kita dapat membuatnya terkirim ke halaman ke activity lainnya oke pertama kita akan membuat sebuah intent jadi kita akan membuat sebuah intent kita akan membuatnya di dalam sebuah variable intent jadi kita panggil sebuah class yang namanya intent jadi intent ini adalah sebuah objek yang dapat kita gunakan untuk melakukan suatu operasi-operasi seperti menjalankan sebuah activity menjalankan sebuah sistem atau nge-broadcasting kita dapat menggunakannya kita dapat melakukannya dengan menggunakan namanya intent nah disini intent itu membutuhkan dua hal sama context yaitu kedua adalah hal yang ingin dia jalankan yang yang ini yang kita ingin jalankan merupakan sebuah activity lainnya kita dapat panggil context dari root context kita akan cari test apa yang kita ingin jalankan yaitu detail activity test java kita jadikannya sebuah class kerennya klik 2.2 class java agar data activity nya kita perlu dapat dipanggil sebagai sebuah class konteks habis itu kita akan memulai activity tapi kita membutuhkan sebuah konteks jadi caranya adalah kita panggil konteks yang di root jadi kita akan panggil yang namanya start activity jadi ini adalah gunanya dari konteks jadi kita dapat gunakan untuk sebagai kunci untuk mengakses operasi-operasi yang mendalam contohnya adalah memulai sebuah activity seperti itu kita disini membutuhkan sebuah intent dan kita sebenarnya sudah dapat mengakses alamat detail ketika kita mengklik item item dari item resep ini tapi yang masalahnya adalah kita belum mengisi datanya jadi ketika kita klik nantinya halamannya akan kosong jadi halanya adalah kita akan pergi ke detail activity dan kita akan mengkoding kita akan mengkoding isinya nanti jadi pertama itu kita membutuhkan sebuah binding ini sama balik ini ini binding ini karena detail activity namanya akan jadi activity detail branding kita akan mengetelnya bindingnya disini activity detail branding inflate menggunakan inflate yang sudah disediakan ke selanjutnya kita ganti dari memanggil sebuah resource menjadi memanggil sebuah binding group oke ah sini sekarang detaktifnya setelah mempunyai binding sekarang kita akan mengisi menaruh sebuah data kita akan menaruh data ini ke dalam internet ini agar dapat dikirim ke detail activity ini adalah kita panggil variable-nya kita panggil yang namanya put extra extra ini adalah name jadi pertama itu adalah sebuah parameter key jadi data ini kita dapat akses ketika kita menyebutkan key-nya contohnya kita mempunyai data resep data resep itu mempunyai disifat di dalam key yang bernama resep seperti itu dan cara untuk mengaksesnya nanti di dalam di dalam activity yang telah kita kirimkan datanya caranya itu dalam mengget dengan kata kuncinya atau key-nya yang merupakan resep jadi kita akan jadi untuk itu untuk mempunyai mempunyai kita akan membuat sebuah komponen object atau membuat sebuah constant yang akan menjadi sebuah string kuncinya jadi kita akan tulis key product dash data akan berisi sebuah key resip jadi variable ini variable key data ini dapat kita akses dimana saja ketika kita memanggil crash detail activity ketika itu jadi gini kita dapat mengatur key dari data yang kita inginkan dan kita dapat memanggilnya dengan mudah nantinya oke kita kembali ke sini put extra kita panggil data dari key data jadi key-nya itu akan receive receipts and then we are going to insert our data kenapa itu bisa terjadi karena data kita belum kita partialize jadi gunanya jadi kita akan kembali ke file data ini receive data di atas ini kita akan tulis sebuah annotation yang bernama partialize paste label ini telah kita telah menjadikan receive data ini sebuah partialize partialize jadi kita jadi ketika sebuah data itu sebuah crash data itu dijadikan sebuah partialize maka data itu dapat kita kirim atau kita dapat simpan di dalam intent dan contohnya ini adalah kita kita memasukkan data yang ini yang merupakan sebuah merupakan sebuah data ke dalam intent ini yang akan dikirimkan ke activity detail nah habis itu kita akan mengakses datanya dengan file yang lainnya kita tanggil intent disini intentnya kita akan get extra pass label extra karena ini sebuah pass label merupakan receive data nah keynya disini akan menjadi sebuah key data jadi data dari receive nya itu yang telah dikirim dapat kita akses melalui key receives dan dapat kita akses menggunakan variable constant yang menama key data iya kita akan menyimpan datanya ke dalam sebuah variable ini ah ini karena ada masalah data ini sebuah new label jadi bisa saja data ini kosong jadi caranya untuk ban perbaik itu kita akan mengetek apakah receive ini benar-benar kosong kita akan menjalankan operasi yang akan menggunakan yang dimana kita akan menggunakan data-data yang telah kita dapatkan di dalam detail activity untuk menjadi sebuah untuk mengisi mesi kosongan yang ada di dalam detail activity jadi seperti rasa kita akan bagi kita play kita bisa akses isi-isi dari data-data activity dengan mudah kita akan panggil tv title kita akan mengganti title ini jadi receive.title nah ini kita akan itu kita akan mengganti gambarnya kita akan ke receive adapter kita akan ambil ini write with kasih saja disini kita ganti ini ke receive itu ini write with nya karena kita pada di dalam sebuah activity artinya kita tidak perlu konteks kita hanya perlu manggil activity caranya itu adalah gratis artinya kita menuju ke tis tisnya adalah sebuah kita aktif ini jadi kita menggunakan menggunakan konteks tapi menggunakan activity untuk mengakses sebuah operasi untuk menaruh sebuah gambar dari internet ke dalam sebuah view sebuah image view yang berada di dalam aplikasi oke ini sebenarnya sama tapi karena ada dua hal yang yang berbeda yaitu tv bahan akan memunjukkan data bahan-bahannya dan tv caranya yang akan memunjukkan cara untuk membuat makalannya kita panggil cara begini tv bahan text yang akan memunjukkan dari resip bahan dan tv cara text yang akan menyetel text itu berdasarkan dari caranya oke jadi aplikasi kita sudah selesai oke jika kita memang kita mencari lagi run app ini kita tunggu ini akan karena kita telah membuat sebuah perubahan yang sangat besar maka cukup lama sih tapi aplikasi kita telah selesai itu saya akan menunjukkan hasil akhirnya disini disini dan ketika kita pencet ini nah ini adalah aplikasi kita oke aplikasi kita sudah sepenuhnya jadi ketika kita klik ini boom aplikasi kita telah menunjukkan resep dari ikan teri goreng tepung tapi ada masalah sih oke masalah pertamanya itu adalah aplikasinya tidak bisa di scroll ini juga jadi caranya bagaimana jadi untuk itu kita dapat menggunakan yang namanya scroll view jadi kita akan balik ke activity detail nah linian layout ini kita akan ganti dengan scroll view nah ini agar membuat isinya itu dapat di scroll kita akan ganti orientation kita akan hapus orientation kita akan masukkan sebuah linear layout sekarang itu ganti orientation jadi vertical seperti biasa oh oh no wait ah sorry jadi tadi oke kita akan ngelang dari awan apa oke kita akan ganti ini di sebuah scroll view oke tapi ada masalah scroll view itu hanya menerima satu view aja jadi caranya kita akan menaruh view-view ini yang banyak ini dalam sebuah linear layout linear sekarang kalian tersenya juga kita ganti jadi vertical kita memis cut ini kita akan pindahkan ini ke dalam linear yang ini klip ini dan sip kita mengganti layout heightnya menjadi live content ini tidak terpulsi oke habis itu kita akan run app lagi ini tidak lama sih kita telah menjalankan aplikasinya dia akan stop screen dulu so screen lagi zip app eh salah nah kita lihat lagi kita klik dan isinya dapat di scroll tapi ada lagi masalah kita tidak dapat kembali ke halaman utama biasanya di aplikasi itu akan ada semacam trouble untuk kembali ke halaman utama di sini tapi di aplikasi kita tidak ada hal ini adalah kita akan menambahkan sesuatu yang namanya back button jadi kembali lagi ke projek kita kita akan kembali ke digital activity karena yang activity yang kita ingin tunjukkan adalah digital activity yang akan mempunyai akan mempunyai number backnya itu akan ada di dalam digital activity kita akan caranya adalah begini oh ini di bawah set content view kita akan memanggil yang namanya support action bar jadi kita akan jadi action bar itu akan dipakai ini kita akan disini karena dia oke kita akan new label kita akan please tanda tanya titik itu apply kita akan memanggil beberapa function yang basal dari support action bar ini pertama adalah set display display pump as up hanya sebagai sebuah desainnya itu set display so home enabled jadi tombolnya itu muncul di function ini tapi kegunaan dari fungsi dari itu masih belum ada jadi caranya kita akan panggil di bawah sini di bawah di luar on gate ini dengan yang namanya on support navigate up di bawah returnnya itu kita akan manggil yang namanya on back test hub dikasih kita sudah sepertinya jadi kita lihat lagi sip app eh bukan disini ah kita oh lupa lagi kita akan memulai ulang lagi aplikasinya silahkan google terminate dan tada gak ada yang berubah tapi ketika kita klik di detail klik ini maka di halaman detail activity akan ada tombol ini dan ketika kita pencet maka akan kembali ke halaman sebelumnya oke aplikasi kita sudah sepenuhnya jadi so ya it took a while to make this application so I'm so sorry for that but if you want to know if you want to know how the like jadi jika kalian ingin mengetahui seperti apa aplikasi yang sebenarnya tanpa jadi jika kalian ingin membuat aplikasi ini tanpa mengikuti cara saya maka saya akan menunjukkan github dari aplikasinya jadi disini disini di github disini ada akan ada sebuah sebuah repository yang bernama myship app ini adalah aplikasi yang saya telah ajarkan kepada kalian nah jika kalian ingin mendalami aplikasi yang telah saya saya buat maka kalian bisa akses link githubnya di di dalam komen di kolom komentar jadi seperti itu oke itu saja dari saya syukran untuk para penonton yang telah sudah sejauh ini dan terima kasih untuk untuk mendengarkan yang apa saja yang telah saya sampaikan sama di weekend tips talk selesai nama saya Muhammad Yadina Fahmi dan saya akan serahkan presentasi ini kepada teman saya Dini Taman so oke terima kasih kepada brother Muhammad Yadina Ilham Fahmi karena sudah sharing ilmunya kepada kita hari ini semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua so let's close our weekend talk series today we are deciding Alhamdulillah dan da'a Tafaratul Mujilis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanallah Allah Allah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Ahmad Hilmi Taman Asbihos Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penampayan thank you for joining this program and thank you for listening the last I say Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Music Hammer nhưng the last that two you Terima kasih.